Rendahnya penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional terutama untuk bidang kesehatan yang baru mencapai 33,1% atau Rp32,15 triliun dari pagu sebesar Rp97,26 triliun akan diahlikan ke 2021 jika tidak terserap semua pada tahun 2020 dimana dana tersebut merupakan untuk insentif tenaga kerja pusat dan daerah dengan realisasi sebesar Rp3,67 triliun atau 55% dar per pagu anggaran sementara untuk santunan kematian tenaga kesehatan realisasinya baru sebesar Rp29 miliar atau 49% dari pagu anggaran sedangkan untuk anggaran gugus tugas COVID-19 realisasinya sudah mencapai Rp3,22 triliun atau 92% dari anggaran dan belanja penanganan COVID-19 telah terrealisasikan Rp19,85 triliun atau 44% dari pagu anggaran